Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa kembali teman-teman masih di channel kita semuanya Channel Barfield Semoga kesehatan, keselamatan, dan kelanjaran rezeki Senantiasa tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya Salah satu ayam muda yang ada di kandang kami Usianya ini sekitar 7-8 bulan Ada pun perawatan yang biasa kami lakukan untuk ayam-ayam kami Di usia 7-8 bulan ini cukup sederhana saja Ya ini ayam cukup kami letakkan atau kami simpan Di dalam kandang umbaran saja Biasanya itu selama 24 jam Jadi ayam-ayam kami di usia 7-8 bulan ini Akan makan, kemudian beraktifitas fisik Dan juga tidur atau beristirahat Sepenuhnya itu di dalam kandang umbaran Meski sesekali juga tetap kami simpan di dalam kandang box Agar barat badannya itu tetap stabil dan syukur-syukur bisa naik Meskipun tidak secara signifikan Ayam dengan usia 7-8 bulan ini Kenapa kami letakkan di dalam kandang umbaran Dan sesekali juga dijemur minimal 2-3 kali dalam seminggu Adalah dengan maksud dan tujuan untuk mempersiapkan kondisi fisik ayam Terutama dalam hal ini adalah menguatkan atau membentuk otot kaki Dan juga sayapnya secara perlahan-lahan dan tidak terburu-buru Sehingga mengurangi resiko cedera saat ayam nanti Sewaktu-waktu kita kondisikan atau kita persiapkan untuk kita bawa turun jalan-jalan Untuk ransumpakan ayam-ayam kami di usia 7-8 bulan Itu biasanya di pagi hari kami berikan dengan kondisi kering Dengan porsi yang sedikit Dengan cara ditaburkan agar ayam itu melakukan scratching atau mengais-ngais makanannya Untuk melatih ketajaman mata dan juga melatih otot-otot kakinya Sedangkan di sore hari itu kami selalu memberikannya dengan pakan basah Sampai sepuasnya atau sampai batas kemampuan ayam-ayam kami Air minum di usia 7-8 bulan Ini selalu tersedia di kandang selama 24 jam atau kami los Dan air minumnya itu selalu kami campur dengan cairan EM4 Guna menjaga kesehatan pencernaannya Mencegah temboloknya macet Dan juga mengurangi aroma kurang sedap dari kohe ataupun kotoran yang dihasilkannya Vitamin-vitamin yang kami berikan di usia 7-8 bulan ini hanya B komplek Diselingi champion jika usianya masih 7 bulan dan V22 jika usianya sudah masuk 8 bulan Dimana pemberian antara B komplek dengan champion atau V22 ini selalu bergantian Misalnya minggu ini B komplek maka minggu depan atau minggu berikutnya itu kita berikan champion untuk ayam usia 7 bulan Atau kita berikan V22 untuk ayam-ayam kami yang berusia 8 bulan Nah demikianlah teman-teman sering kita di kesempatan kali ini Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update video terbaru kami Dan share apabila dirasa bermanfaat Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih Terima kasih telah menonton!